Kita lanjutkan pemirsa, tadi kita sudah dengarkan bagaimana analisa dari Mas Hanta, sekarang kembali lagi mungkin ke Prof Karim. Tadi mungkin Mas Hanta sempat menyebutkan ya Prof, Cawapres ini harus mampu mengurai kerumitan koalisi diterima oleh partai koalisi. Bahkan kita tahu juga pernyataan Mas Anies menyebutkan akan lebih mempertimbangkan nama-nama sosok yang diusulkan di internal koalisi perubahan. Tapi apakah mungkin Prof, Cawapres yang dipilih ini justru lintas dari koalisi? Misalnya bahkan bukan yang oposisi, tapi justru bahkan yang pro pemerintah. Apakah itu chance-nya besar juga? Misalnya figur seperti Bu Hoviva yang kemudian kita tahu itu merupakan Gubernur Jawa Timur. Apakah chance-nya besar kalau sosok Cawapres justru dari luar, dari pro pemerintah? Ya tadi kan Mas Hanta sudah menyebut ada aspek syarat kandidasi gitu ya, artinya koalisi yang dibangun itu kan harus memenuhi syarat presidensial threshold gitu ya. Itulah sebabnya maka penekanannya dari partai koalisi gitu ya, agar menyatukan koalisi ini. Nah lalu apakah misalnya mungkin dari luar partai yang mungkin saja sepanjang diterima dan tidak membuat koalisi ini bubar gitu ya. Ya sebab kalau bubar telah lantas satu partai pergi tidak memenuhi 20% yang dipersaratkan, ya nggak ada gunanya. Jadi memang menurut saya ini salah satu batu ujian ya bagi koalisi manapun, bukan hanya koalisi perubahan untuk persatuan. Karena memang dia harus tetap memenuhi syarat presidensial thresholds, kemudian secara emosional diterima dan mendongkrak dan memastikan bahwa memang bergabungnya cawa pres ini akan memperbesar peluang untuk memenangkan kontestasi. Jadi ketiganya memang harus dibangun dan utuh, memang kita tidak sedang mencari manusia setengah dewa. Sekali lagi kita tidak sedang mencari manusia setengah dewa. Tapi saya yakin politik itu sesuatu yang rasional, apalagi tadi Mas Anies Baswedan dalam pidato sangat jelas terang-benderang bagaimana logika yang dibangun, tantangan yang dihadapi, karakter yang disebarkan, termasuk bagaimana emosi yang dibangun bersama, bahwa bersama-sama mewujudkan perubahan, berkompetensi tanpa musuh yang ada lawan, yang saling menyempurnakan, itu menurut saya pesan positif yang harus juga diperlihatkan dalam cara-cara bagaimana cawa pres ini dipilih dan dihadirkan. Sebab kalau misalnya yang dihadirkan itu bertolak belakang atau tidak mencerminkan, apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan ya hanya akan sekedar wacana saja. Dan itu akan menjadi kontraproduktif sekaligus narasi negatif. Sebab tadi narasinya sudah bagus, lengkap, konkret, Anies Baswedan menyebutkan beberapa rekam jejaknya, baik di pulau Mesebira, kemudian pulau-pulau yang lain, dan itu juga harus diperlihatkan oleh cawa presnya menurut saya, agar pasangan ini utuh, bulat, dan meyakinkan pemilih bahwa pasangan inilah pasangan yang paling layak memegang jabatan presiden dan wakil presiden lima tahun ke depan. Itu sebenarnya, jadi need, want, dan juga meyakinkan semuanya. Oke.